Mumbai Musim hujan sudah melanda Mumbai dan membuat aktivitas warga sedikit terganggu Hingga antrian panjang mengular saat warga menyatorkan sejumlah uang mereka di sebuah bank swasta yang ada di sana Salah satunya adalah Tuan Narayan Yang berkeinginan menikahkan putrinya dan menyisihkan sedikit demi sedikit uang yang ia miliki Sri Nifas melaporkan kepada pemegang saham tempatnya bekerja kepada Farah Darajulu Dan mengatakan kalau uang deposit warga yang telah mereka miliki adalah sebesar 15 miliar Dan merupakan rekor terbaru dimiliki oleh mereka selama 40 hari belakangan ini Mendengar hal itu Farah Darajulu langsung memiliki keinginan untuk menguasai uang-uang tersebut Dan menyusun rencana perampokan bank kepada Bitu Seorang mafia yang biasa digunakan jasanya untuk mencuri di beberapa bank besar Bitu, Lala, dan Deviani yang merupakan sindikat mereka memiliki kekurangan bisu dan tidak bisa mendengar Namun memiliki ketangkasan lain Sementara di tempat lain Narayan yang memiliki seorang putra dan putri selalu tidak henti-hentinya menasihati mereka Untuk selalu rajin bekerja dan melindungi satu sama lain walaupun mereka sesekali terlibat perselisihan Namun mereka dengan cepat menyelesaikannya Raffi langsung melangkah pergi Meninggalkan rumah mereka Namun tanpa sengaja Ia menumpangi mobil Bitu dan kelompoknya Yang akan merampok bank Ia turun di sebuah klub malam Yang merupakan sarang perjudian dan berpura-pura ikut andil dalam semua taruhan yang digelar di sana Hingga beberapa polisi datang dan menghentikan aksi mereka Mengambil semua barang bukti dan meminta beberapa keterangan dari pegunjung di sana Raffi tiba-tiba mengatakan kepada inspektur yang saat itu bertugas manikiam Kalau ia mencurigai sebuah mobil yang membawa beberapa orang pemuda Bahwa mereka adalah pencuri yang merencanakan mencuri sebuah bank Karena ia melihat beberapa perlengkapan yang ada di mobil dan gerak tubuh yang mereka miliki Membuat Raffi yakin kalau mereka adalah perampok besar Sementara itu Bitu dan kelompoknya Telah memasuki kawasan bank yang merupakan sasaran mereka Dengan cepat mereka melumpuhkan beberapa petugas yang ada di sana Dan langsung menembak tubuh mereka Namun salah satu anggota Bitu malah mengancam Bitu Serta ingin menguasai semua uang tersebut Dan Bitu pura-pura menyerah lalu mengiakan keinginan anggotanya tersebut Tak berapa lama sebuah mobil datang menghancurkan tembok loker penyimpanan uang Dengan menggunakan batu besar Dan tepat menghantam tubuh anggota Bitu tadi hingga tewas Bitu bergerak cepat untuk memuat uang tersebut ke kontainer yang dikendarai oleh Lala Adik laki-lakinya Rafi dan Manikiam telah tiba di sana bersama beberapa anggota polisi lain Mereka langsung memburu mobil yang dikendarai oleh Deviani Yang merupakan mobil pengalih untuk membebaskan kontainer pengangkut uang curian mereka Bitu yang masih berada di tempat tersebut Langsung melaporkan kepada Lala untuk mengikuti semua petunjuk yang ia berikan Ia ingin Lala membawa uang itu ke tempat pembuangan sampah Yang berada tidak jauh dari jalan yang ditempuh oleh Lala Namun tanpa mereka duga mobil Rafi dan Manikiam terjebak di tanah Membuat Lala panik dan langsung menyerangnya Dengan zigap, Rafi menghadapinya namun nahas Lala malah terbunuh Mengetahui Lala telah terbunuh Membuat Bitu merasa kesal dan langsung menembak semua polisi yang ada di sana Tapi tembakan yang ia arahkan meleset hingga memudahkan polisi untuk menangkap Bitu Beberapa mobil polisi mulai bergerak Dan membawa tubuh Lala ke rumah sakit untuk diselidiki Dan membawa Bitu untuk merawat lukanya sebelum ia masuk ke tahanan Sedangkan Rafi sendiri memilih turun di kedai kopi Untuk menikmati suasana di sana Karena ia pikir perampokan tersebut telah ia gagalkan Namun di tengah jalan Deviani berhasil meledakan mobil yang membawa Bitu Hingga saat kejadian Nikiam tewas terkena serpihan bom Deviani menyelamatkan Bitu Dan membawanya kembali ke tempat pembuangan sampah Untuk mengambil uang hasil rampokan mereka Namun mereka sangat terkejut Ketika melihat api telah melahap seluruh sampah yang ada di sana Dan Bitu berpikir uang mereka telah habis terbakar oleh api Rafi yang tahu kalau Bitu akan menghancurkan keluarganya Langsung merencanakan berita kematiannya Dan membuat kematiannya menjadi topik utama Di beberapa berita hingga membuat Bitu sangat kesal Karena ia belum melampiaskan dendamnya kepada Rafi Rafi sendiri telah merencanakan untuk meninggalkan kotanya Dan tinggal sementara di Ahmedebat Bersama Sitaram Inspektur di sana Melihat kedatangan Rafi membuat seluruh keluarga Sitaram Menyambutnya dengan hangat Dan mereka saling berkenalan satu sama lain Di Ahmedebat, Rafi berkenalan dengan gadis cantik yang bernama Madu Dan ia selalu mencuri kesempatan untuk bisa mendekatkan diri dengan Madu Hingga ia terus-menerus datang ke haltebus setiap pagi untuk mendapatkan hati Madu Sementara Farah Darajulu terus menghubungi Murti untuk membuatkan pasport dan visa palsu Untuk Bitu karena polisi terus bergerak mencari keberadaannya Hingga semua sudut kota telah dipasang foto-foto Bitu Satar yang merupakan salah satu sindikat perampokan bank itu akhirnya ditemukan Yang ternyata bersembunyi di kota Ahmedebat Juga polisi dengan cepat mengejarnya Namun ia mengambil salah satu murid sekolah untuk dijadikan sandiranya Rafi yang datang bersama Sitaram membuat Satar terkejut Karena melihat Rafi masih hidup dan langsung melaporkannya kepada Bitu Hingga hal itu membuatnya lengah Dan Rafi dengan cepat langsung menembak tepat di kepala Sata hingga ia tewas Rafi mulai menceritakan kepada Sitaram Kalau Bitu adalah kepala sindikat perampokan yang telah mengambil 15 miliar Hingga ia mendendam akan menangkapnya dan menghabisinya dengan tangannya sendiri Begitu juga dengan Bitu yang mengetahui Rafi masih hidup Langsung menyusun rencana lain untuk menghancurkan Rafi Rafi bersama Sitaram yang mencurigai keterlibatan Murti Travel dengan perampokan ini Membuat mereka mencoba memasuki kantor Murti Namun setelah Rafi berhasil membuka data di komputer Ia terkejut Karena Madu adalah karyawan di Murti Travel Dan ia yang telah memasukkan data palsu untuk membuat pasport dan visa palsu milik Bitu Ia juga menemukan rencana kalau Bitu akan terbang ke Dubai meninggalkan Mumbai Rafi dan Sitaram pun langsung menyusun rencana dengan mengawasi kantor Murti Travel Namun mereka tidak mengetahui kalau Bitu telah berhasil masuk ke kantor Murti Travel dengan benyamar menjadi pengantar pizza Bahkan ia berhasil keluar dari kantor tersebut dengan membawa Madu yang telah dibuatnya pingsan Tak lama Rafi baru menyadari Bitu telah berada di kantor Murti Namun ia terlambat karena Bitu telah meninggalkan kantor Murti Rafi dan Sitaram mulai mengejar Bitu dan Murti yang telah membawa Madu bersama dengan mereka Tapi di tengah perjalanan Bitu menurunkan Murti dan meninggalkannya begitu saja Karena ia mengalihkan perjalanannya melalui Bangalore Rafi pun mengetahui rencana Bitu dan langsung membutar arah mobilnya Anak buah Bitu mencoba mengalihkan perhatian Rafi Namun dengan cekatan Rafi berhasil menyingkirkan satu persatu mobil anak buah Bitu Hingga ia akhirnya mengambil jalan pintas dengan menaiki gedung dan langsung mengikuti mobil Bitu Namun saat di atas gedung Bitu menyandra Madu Dan setelah Rafi mendekat Bitu meledakkan mobil Raffi dan melempar Madu hingga ia tersangkut di besi jembatan Melihat hal itu Rafi berlari menyelamatkan Madu dan membiarkan Bitu menyelamatkan diri bersama dengan Devyani Melihat kenekatan dan kejahatan yang dilakukan Bitu Maka Rafi memutuskan memindahkan keluarganya ke Ahmedebar untuk menghindari kejaran dari Bitu Sementara Farada Rajulu meluapkan kesalahannya karena Bitu kembali lagi ke tempatnya hingga ia membuatnya dalam bahaya Sampai ia terus meracau membuat Bitu merasa kesal dan langsung menikam tubuh Farada Rajulu Namun saat maut hampir menjemputnya ia menyebutkan tentang uang yang berhasil Bitu rampok Namun saat Bitu ingin mengorek keberadaan uang tersebut Farada Rajulu telah tewas akibat tusukan di tubuhnya Bitu yang telah mengetahui keberadaan keluarga Rafi bergerak cepat Untuk menangkap mereka bahkan dengan mengalihkan Rafi dari keluarganya Dan meledakan mobil Inspektur Raja yang mengunjungi rumah Sitaram Hingga saat Rafi sibuk membereskan ledakan mobil Inspektur Raja semua anggota keluarganya telah diculik oleh anak buah Bitu Termasuk Madu yang tengah berada di sana Rafi dengan cepat mencoba menyelamatkan semua anggota keluarganya Namun sayang ayahnya terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit Ayah Rafi yang tengah terluka meminta kepada Rafi untuk mengembalikan semua uang nasabah yang telah dicuri Oleh kelompok Bitu karena ia tahu perjuangan para nasabah Untuk mengumpulkan uang tersebut termasuk dirinya Sementara Bitu yang mengetahui keterlibatan Inspektur Raja dalam penyimpanan uang hasil rampokannya Mencoba menekan dirinya dan memintanya Untuk menunjukkan di mana mereka menyimpan uang tersebut Namun saat Raja membinta bagiannya Dengan cepat Bitu menghabisi Raja dan membuat rencana baru Ia akan mengirim uang tersebut ke Sri Lanka melalui jalur laut Dan mengalihkan perhatian Rafi juga sitaram dengan meluncurkan tiga kontainer Dan salah satu kontainer tersebutlah yang berisi uang curiannya Namun Rafi dengan segala keserdasannya dan pematangan perhitungannya Mengetahui kalau Bitu akan mengelabui mereka Hingga Rafi memutuskan untuk menempuh jalur darat Sementara sitaram terus mengawasi tiga kontainer melalui helikopter Rafi mulai menjalankan rencananya mengelabui semua supir kontainer tersebut Hingga mereka tidak dapat menuju pelabuhan sesuai perintah Bitu Bahkan salah satu kontainer yang berisi uang Tanpa sengaja mengambil jalan ke arah kota Dimana para nasabah terus mengadakan demonstrasi Menuntut uang mereka kembali Para nasabah itu pun terkejut ketika melihat kontainer tersebut Bermuatan uang yang sangat banyak dan langsung menghakimi supir Bitu Bitu yang telah lebih dulu sampai di pelabuhan Memutar balik arah mobilnya ketika mengetahui ketiga kontainer miliknya terhambat di jalan Namun Rafi yang telah tiba di pelabuhan memasang jebakan Hingga membuat mobil Bitu terangkat dan tergantung di udara Anak buah Bitu pun bergerak mencoba menghabisi Rafi Namun dengan mudah Rafi bisa melumpuhkan mereka Namun saatnya berhadapan dengan Bitu Nyali Bitu tiba-tiba menciut Bahkan ia memohon ampun pada Rafi dan berlari menjauhi Rafi Tapi dengan sigap Rafi menembak salah satu kaki Bitu hingga ia kesulitan untuk melangkah Tak lama Sitaram tiba di pelabuhan Dan mendekati Rafi melihat kesempatan itu Bitu pun mencoba menghabisi Rafi Namun Sitaram yang melihat Rafi dalam bahaya Segera melindunginya dan untuk pertama kalinya Ia menggunakan senjatanya lalu memuntahkan semua isinya untuk menghabisi Bitu Kasus perampokan pun telah selesai ditangani oleh Rafi dan Sitaram Kini Rafi kembali ke kotanya dan memulai hidup baru seperti keinginan ayahnya Film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Julai Mengambil hak milik orang lain adalah tindakan kejahatan yang sangat tidak terpuji ya sahabat Bagaimanapun hebatnya menyusun rencana untuk mengambil yang bukan hak milik kita Pada akhirnya kebaikan akan tetap menang dan pelaku kejahatan akan mendapatkan balasannya Film ini mengajarkan bahwa cara singkat untuk menjadi kaya tidak akan pernah berhasil Apalagi mendapatkan berkah Tidak mungkin ya sahabat Disini kita bisa melihat bahwa tindakan kejahatan hanya akan membawa keburukan bagi para pelakunya Semoga kita semua terhindar dari sifat tamak dan ingin mengambil yang bukan hak milik kita Karena perbuatan demikian sangatlah tercelah Dan akan mendapat balasan setimpal baik di dunia maupun di akhirat nantinya Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Sampai jumpa lagi sahabat sehat selalu dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!